Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Wiyoda Aditya Pratama NPM saya 1914-15-10-53 Saya dari Jerusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jurnal yang berjudul Studi Perilaku Harian Tapir Asia Tapirus Indikus pada konservasi X itu di kebun binatang Taman Limbo Kota Jambi Yang ditulis oleh Rodiatul Alawia, Della Octavia Armita, Dana Widya Asmara, serta Novitasari Baik Nah sebelum kita membahas lebih lanjut Terdapat 4 indikator yang akan saya bahas Yang pertama pendahuluan Yang kedua metodologi Yang ketiga hasil dan pembahasan Yang keempat kesimpulan Baik, pertama Pendahuluan Suku Tapir Daek terdiri dari 4 spesies yang berada di dunia Amerika dan Asia Menurut Galton Bot tahun 2012 Tapir termasuk hewan herbivora dan rambut yang mencolok Menurut IUCN tahun 2018 Tapir Asia berstatus enderat Rancang dan tren populasi tapir Ini mengalami penurunan Menurut Ghani tahun 2013 Di tahun 2010 Dicatat sebanyak 274 individu tapir Tersebar di 78 kebun binatang di seluruh dunia Kota Jambi menjadi salah satu 4 kawasan konservasi X-2 bagi tapir Asia Yaitu di kebun binatang Taman Limbo Nah, tujuan penelitiannya Yang pertama Untuk mengetahui perilaku tapir Mengamati beberapa perilaku umum Yaitu moving, fasting, bidding, praying, order, dan out of view Yang kedua Untuk mengetahui perbedaan perilaku tapir di alam Jika dibandingkan dengan perilakunya pada kawasan konservasi Sama konservasi X-2 Nah, pada bab kedua Bahan dan metode Yang pertama Pengamatan dilakukan di Taman Rimba Jambi Pada tanggal 28 April tahun 2018 Metode yang digunakan dalam pengamatan ini adalah Metode scan sampling dan metode focal sampling Periode pengamatan dilakukan pada pagi hari Equal 10-11 WIB Dengan metode scan sampling Dan jam 11-12 WIB dengan metode focal sampling Bahan Alat yang digunakan dalam pengamatan berupa alat tulis Lembar pengamatan, stopwatch, serta alat perekam Pengamatan dilakukan dengan mengamati beberapa perilaku umum Yaitu moving, fasting, bidding, praying, order, dan out of view Pengamatan dilakukan selama 1 jam Dengan selang pengamatan per-15 WIB Bag tiga Hasil dan pembahasannya Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan Menggunakan metode scan sampling Didapatkan hasil persentase perilaku Tapir pada pagi hari Pukul 10.15 sampai dengan jam 11.15 WIB Berjumlah 402 aktivitas Ada pun aktivitas tapir di active moving 1,9% Resting 50,7% Feeding 0,7% Praying 0% Order 2,2% Dan out of view 44,3% Sedangkan pengamatan yang dilakukan pada sore hari Dilakukan dari pukul 15 WIB Jam 3 hingga 16 WIB Jam 4 Terdapat beberapa perbedaan antara aktivitas tapir pada pagi dan sore hari Ada pun aktivitas sore hari tapir yakni moving 0% Resting 28,4% Feeding makan 0% Playing bermain 12,8% Order kegiatan lainnya 30,2% Dan out of view Di luar jangkauan 28,4% Hasil penelitian terhadap pelaku harian tapir Disajikan dalam tabel 1 dan berlaku Hasil pengamatan terhadap pelaku tapir Dengan menggunakan metode scan sampling Menunjukkan kesenungan perilaku tapir pada pagi hari Melakukan resting 50,7% Dan out of view 44,3% Sedangkan di sore hari perilaku tapir Menunjukkan perilaku yang lain Order Lebih dominan dilakukan dibandingkan dengan perilaku lainnya Yakni 30,2% Kecenderungan perilaku tapir di pagi hari adalah Beristirahat resting Dari 5 ekor tapir yang berada di kandang Hanya terdapat 2 ekor tapir yang teramati Sedangkan 3 ekor lainnya tidak teramati Sehingga perilaku tapir yang tidak teramati Out of view sebesar 44,3% Total aktivitas tapir pada pagi hari yakni 402 aktivitas dan kandang-kandang aktivitas tapir di sore hari yakni 724 aktivitas Menurut penelitian yang dilakukan oleh Novarino Tahun 2005 di kawasan Tantara Raksumaka Menunjukkan bahwa tapir aktif pada malam hingga menjelang matahari terbit Yakni pada pukul 19.57 hingga jam 4.25 waktu Indonesia Barat Pengamatan terhadap perilaku tapir juga menggunakan metode focal sampling Dengan menggunakan metode tersebut Akan tergambar durasi aktivitas individual Tapi selama 1 jam di pagi dan sore hari Hasil pengamatan terdapat pada tabel 2 berikutnya Pengamatan terhadap perilaku tapir juga menggunakan metode focal sampling Dengan menggunakan metode tersebut Akan tergambar durasi aktivitas individual tapir selama 1 jam Di pagi dan sore hari Hasil pengamatan terdapat pada tabel 2 berikut Hasil terhadap perilaku individual tapir Menunjukkan bahwa tapir lebih aktif pada sore hari Hal ini terlihat berdasarkan persentase perilaku tapir Pada pagi hari, aktivitas resting 48,3% Lebih besar dinunjukkan aktivitas resting 11,7% Hasil terhadap perilaku individual tapir Menunjukkan bahwa tapir lebih aktif pada sore hari Hal ini terlihat berdasarkan persentase perilaku tapir Pada pagi hari, aktivitas resting itu 48,3% Lebih besar dibandingkan aktivitas resting 11,7% Aktivitas lain seperti Menggerakkan dina, membuang air kecil, bersuara, Membuka mulut, menggerakkan kepala, serta berendam Aktivitas lain tersebut Oder memiliki jumlah durasi yang lebih tinggi Dibandingkan dengan aktivitas lain Selama 49 menit dengan persentase 81,7% Aktivitas tapir pada pagi hari Hasil pengamatan tersebut menunjukkan bahwa tapir merupakan salah satu hewan Yang lebih banyak menghabiskan aktivitasnya pada sore hari Dan menghabiskan waktu pagi hingga siangnya untuk tidur Bab keempat Simpulannya Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan Dapat kita simpulkan Perilaku tapir dengan menggunakan metode scan sampling menunjukkan Kecenderungan perilaku tapir Pada pagi hari melakukan resting istirahat 50,7% Dan out of view 44,3% Sedangkan di sore hari perilaku tapir menunjukkan perilaku lain Oder lebih dominan dilakukan dibandingkan dengan perilaku lainnya Ini 30,2% Perilaku individual tapir menunjukkan bahwa tapir ini lebih aktif pada sore hari Hal ini terlihat berdasarkan presentasi perilaku tapir Sekian dari presentasi saya Mohon maaf bila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh